Hai guys, welcome to my channel, it's Mian Chandra So di video kali ini, aku akan nge-review sedikit tentang cat air So kita lagi pengen art and craft lagi So buat kalian yang memang mau mencoba untuk melukis atau menggambar dengan media cat air Terus kan kayak melihat di pasaran tuh berbagai macam cat air yang berbeda-beda Bingung kan mau pilih yang mana, kadang-kadang kalau misalnya kita baru mau mencoba sesuatu hal Kadang kalau misalnya kita harus spend so much kayak misalnya harganya kemahalan Juga kan sayang, ternyata yang dibeli juga salah Oke, sebenarnya cat air tuh range-nya banyak banget Dari yang harga yang puluhan ribu sampai yang harganya jutaan Dan aku akan kasih tau kalian apa perbedaannya Dan sebenarnya cat air itu cuma ada dua jenis Maksudnya yang aku tau hanya ada dua jenis Yaitu yang modelnya itu palet Dan yang satu lagi itu yang tube Nah, cuma ada dua yaitu tube and palet Kalau misalnya yang palet itu sebenarnya lebih mudah Karena kalian cuma tinggal campur dengan air Atau langsung mix and match di palet tersebut Jadi kalian gak harus mengukur seberapa banyak kalian harus mengeluarkan dari tube Jadi kalau yang tube ini memang kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan Misalnya kita memiliki media yang harus kita warnain itu cukup luas Sedangkan kita mengeluarkan dari tube ini sedikit Jadi sehingga warnanya tuh kita harus menambah lagi Atau kadang-kadang juga kita mengeluarkan dari tube ini terlalu banyak Sehingga banyak cat yang kebuang Sedangkan kalau misalnya cat itu yang sudah dikeluarkan Tidak bisa dimasukin lagi atau emang udah gak bisa dipakai lagi Kalau misalnya kalian menggunakan yang sejenis palet Kalau kalian menggunakan sejenis palet itu Kalian bisa pakai lagi Karena ini tuh bakalan bisa dibilang Sampai kapanpun, sampai palet ini ada Kalian masih tetap bisa menggunakannya sampai benar-benar habis Karena tinggal dicampur dengan air Udah gitu sampai benar-benar habis Baru kalian bisa ganti dari si paletnya ini Sebenarnya kalau misalnya kalian membeli ya cat air yang palet ini Ada juga yang paletnya ini tuh bisa dibeli satuan gitu Ketika misalnya warna putih sama hitam kan lebih cepat habis Jadi warna putihnya itu bisa dicopot dan kalian bisa tinggal beli ininya aja Cuman yang kayak gini tuh dengan merek Winsor & Newton Terus ada beberapa juga kayak merek yang premium yang lainnya Cuman ada juga yang palet yang rekomen dari aku sih Ya merek Koi dari Sakura itu sebenarnya banyak banget warnanya Cuman dia gak bisa beli satuan kayak gini Gak bisa beli satuan Satuan kalau misalnya kalian habis ya Harus beli satu palet seperti ini Gak bisa kalian harus cuman kalau misalnya warnanya habis Beli satuan Misalnya warna merahnya aja Warna hijaunya aja Hitamnya aja Tapi bukan berarti yang si tube ini gak mempunyai kelebihan Tube ini punya juga kelebihan Kalau misalnya cat air itu kan biasanya basicnya tuh Emang yang diinginkan adalah resultnya itu hasilnya yang transparan Kalau misalnya hasilnya transparan Kalian memiliki media air lebih banyak dibandingkan dengan catnya itu sendiri Cuman kalau misalnya yang tube ini kalian bisa menambahkan efek bold Jadi teksturnya lebih tebal Terus juga bisa efek-efek kayak emboss jadi kayak bisa lebih pekat Seperti menyerupai cat poster mungkin Karena cat poster itu bener-bener bold dan tebal kan Cuman kalau yang tube ini memang kalian bisa Range nya tuh bisa mengikuti dari yang tebal banget sampai yang tipis banget Sedangkan kalau misalnya yang palet seperti ini sangat sulit banget Untuk mendapatkan efek-efek yang tebal Ya mungkin bisa efek yang tebal Cuman gak bisa kayak emboss atau yang bener-bener kita setebal timbul Maksudnya seperti timbul gitu Kalau pakai ini yang bener-bener emang gak bisa gitu Semuanya itu sebenernya tergantung dari kebutuhan kalian mau pakenya seperti apa Cuman kalau buat saya sih saranin Kalau misalnya emang mau cat air Lebih enak pakai yang palet ini untuk kalian memulai yang baru Karena lebih mudah kalian juga Untuk mencampur warna mix and match nya juga jauh lebih mudah Gak terlalu sulit Karena disini juga biasanya sudah termasuk paletnya Nih aku udah campur beberapa warna disini Langsung aja disini Sedangkan kalau kalian beli yang tube seperti ini Atau yang seperti ini Ya kalian harus mempunyai palet sendiri Memiliki kuas sendiri Sedangkan kalau misalnya yang seperti ini tuh Biasanya kalau yang koi itu mereka tuh sudah termasuk dengan Si kuasnya Nih Kuasnya itu emang udah Udah ada dari packaging dari si ini Jadi ini satu set Jadi udah dapet cat airnya Udah dapet busanya Terus dapet paletnya Dapet juga kuasnya Terus kuasnya pun bisa diisi dengan Ada yang diisi dengan Air Jadi tinggal press Kita tinggal pencet aja dia udah keluar airnya Nah perbedaan dari kedua palet ini Yang koi sakura itu harganya cuma Sebentar aku cek harganya Aku tulis disini Terus kalau misalnya yang satu lagi Winsor & Newton itu memang Yang palet ini Ini tuh harganya memang lebih pricey Sekitar mungkin 1 juta gitu ya Cuman kayak perbedaannya itu yang jelas Ada perbedaannya Yang pasti kalau misalnya mau Warnanya jauh lebih keluar Yang harganya yang Winsor & Newton Sedangkan yang koi ini warnanya memang Tidak sepekat dan seterang Yang si Winsor & Newton ini Cuman menurutku Kalau misalnya kalian baru mau mulai Ini sih cukup bagus Untuk kalian Coba untuk Di rumah Atau banyak juga palet yang lain Yang harganya gak terlalu pricey Tapi kalian bisa Coba dan explore Sebenernya ya tergantung Bagaimana kalian Mengolah si gambar dan warnanya itu sendiri sih Terus kalau yang tube ini Yang tube ini juga kan memang banyak banget Meraknya Yang ini aku pegang Ini tuh yang merek Pental Dan satu lagi yang Faber-Castell Yang Faber-Castell juga Sebenernya tube-tube seperti ini tuh Bagus kalau misalnya kita mix and match Sama dengan crayon Atau lilin gitu Ini bagus banget Sangat disarankan Untuk kalau misalnya kalian mau mix and match Cat air dengan crayon Ini bisa Kalau pakai yang Palet itu terlalu Agak terlalu tipis Jadi kalau yang ini tuh Terus kalau misalnya kalian juga bikin-bikin font Bikin-bikin typography Aku saranin sih pakai yang seperti tube ini Karena memang Memangnya lebih bagus Dan lebih pekat Lebih ketebalannya Kita bisa atur sendiri Dari rangenya sangat panjang Rangenya panjang tuh maksudnya Dari yang tipis banget Sampai yang transparan Sampai yang bener-bener bold Tebal Kalian bisa dapetin di cat air yang seperti ini Oke deh kalau kayak gitu Daripada bingung Mendingan aku cobain satu persatu Bagaimana si cat air Palet sama tube ini Berfungsi di atas paper Oke guys sekarang kita cobain yang tube dulu ya Aku cobain dari yang brand Winsor & Newton Yang which is sama juga dengan brand-brand yang lainnya Cuma jenisnya yang tube seperti ini Nah Kita coba dengan air Karena water color itu ya semua Media campurannya adalah cuman air Air apapun mau air minum atau air Keran biasa Jadi sebenernya kalian cuman ngebasahin ini doang Ngebasahin si palette ini dengan air Seberapa banyak kalian bermain-main dengan air Semakin banyak airnya warna yang dikeluarkan Juga semakin transparan Tapi semakin sedikit airnya Yang hasil yang dikeluarkan pun Akan semakin tebal Jadi kalau misalnya kalian airnya banyak banget Ini cobain aku Cobain banyak ya Maka hasil yang dihasilkan Akan tipis seperti ini Tapi kali ini aku coba juga Pakai yang airnya sedikit Dan mengambil Warna dari palette ini lebih banyak Kita coba Dia memiliki ketebalan dan tekstur Bodinya Lebih tebal Kita coba paling tebal seperti apa ya Paling tebal tuh seperti ini Kalau misalnya kalian pake yang palette Paling tebal ya seperti ini Nggak bisa terlalu tebal lagi Sudah batas maksimal Sedangkan kalau yang tube itu Kita bisa emang explore lebih banyak Bisa tipis banget Bisa tebal banget Atau bisa mau efek-efek Bold yang seperti yang Tadi aku ceritain Kita coba yang sama Warna yang biru Nah ribetnya itu Kalau misalnya yang Tube itu ya memang kita harus Mengeluarkan sesuai dengan Porsinya Jangan kebanyakan Jangan sedikit Kesedikitan dengan media Yang mau kita pake Kita coba yang paling tipis dulu ya Nah paling tipis bisa dapet segini Sedikit tebal Kita coba yang sedikit tebal Seperti ini Dia memiliki tekstur Dari catnya itu yang seperti Cat poster atau cat akrilik Dan Kalau misalnya mau lebih tebal lagi Atau emboss lagi Kita ambil aja dari Dari tube ini Tanpa air sama sekali Jadi ketika keluarkan dari tube ini Bener-bener tanpa air Kita bisa mendapatkan Hasil yang Sangat bold Even emboss sekalipun Tuh Hampir merupai cat akrilik Atau cat poster Berada di dalam Kertas media kalian Tuh Bagi yang suka yang tebal-tebal Bisa pake tube Tapi kalo pake yang Pallet sini Gak bisa dapet Kalo keliatan teksturnya itu Memang Pekat banget So itu dia Yang mungkin bisa aku share Dari jenis-jenis cat air Yang ada di pasaran Which is Semuanya ini Berdasarkan kebutuhan Dan keinginan kalian Pengen membuat karya Yang seperti apa Pengen membuat lukisan Atau Mewarnai Yang seperti apa Dengan media cat air ini Kalian bisa Dapetin Di toko buku terdekat Yang tube Atau yang pallets Yang kalian suka So itu aja Sharing dari aku Sampai ketemu di next video Jangan lupa Untuk subscribe Youtube channel aku Like dan komen juga Sampai ketemu di next video guys Bye